Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan populer Bagi kalian penghabdi sosmed, pasti dong kalian pernah membaca postingan kocak yang kurang lebih berbunyi Pagi siang sore taubat, malam dangdutan Hahaha, postingan ini merujuk pada stasiun TV Indosiar Kenyataannya, formula acara stasiun TV ini pada 2014 sukses menjadikannya TV nomor 1 yang paling banyak ditonton Dan fenomena dangdutan yang berdurasi sangat panjang itu sepertinya berlanjut hingga saat ini Kalian pengen tau alasan komplit kenapa dangdutan ini tayang lama? Cus kamu tonton saja deh 10 alasan mengapa dangdutan Akademi Indosiar durasinya panjang bingit pada infotainment kali ini Seperti dikembangkan dari tulisan di situs bombastis Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan bell notifikasi channel ini Agar kamu bisa update info terbaik setiap harinya Membosankan dan banyak kompetitor Kejayaan sinetron di era 90-an hingga awal 2000-an kini telah usai Selain penonton sudah bosan dengan intrik dan jalan ceritanya Juga karena sudah terlalu banyak kompetitor yang memutar sinetron di jam frame time saat di Akademi ditayangkan Daripada bersaing dengan tayangan yang sama, lebih baik Indosiar memilih program lain sebagai alternatif Dan terbukti ampuh kan? Naga Indosiar di Cibir Sebelum ini Indosiar terkenal dengan sinetron kolosal animasi yang memasukkan unsur hewan purba Tentu kamu ingat dong ya, naga Indosiar yang fenomenal karena animasinya yang ala kadarnya itu Makin kesini makin banyak orang yang menghujud penampakan naga Indosiar yang memang alay Terutama ketika teknologi perfileman sudah semakin maju Hmm sudah saatnya nih naganya resign? Hahaha Prioritaskan honor artis daripada beli hak cipta Karena jam tayangnya yang lama, pastinya pengisi acara dan artis-artis di dalamnya juga dibayar cukup mahal Tapi di tengah gempuran sinetron Turki dan drama Korea yang merajalela di stasiun TV lain Masih jauh lebih murah bayar artis dibanding beli hak tayang drama luar tadi Zero Budget Dengan iming-iming ketenaran setelah kontes selesai Peserta di akademi bisa jadi dibayar sangat murah selama kompetisi masih berjalan Makeup, kostum dan perintilan lainnya juga didukung oleh sponsor Pihak televisi bisa-bisa tidak perlu mengeluarkan duit sama sekali nih Momentum menggait sponsor Sebagai salah satu acara dengan rating tertinggi Banyak sponsor yang berdatangan mulai dari smartphone sampai minuman penolak masuk angin Semakin panjang durasi acara, semakin banyak pula fee dari sponsor yang masuk ke kantong stasiun televisinya Makin lama durasinya, semakin banyak pula iklan yang tayang Pastinya cuannya masuk juga makin banyak Acara Selat Gimik dan Drama Tim kreatif Indosier sudah memperhitungkan artis mana saja yang harus digait demi membuat acara ini makin greget Hal itu karena penonton tunggu dari acara ini bukan cuma penampilan pesertanya saja Tapi drama berantem ngambek-ngambekan cinta lokasi dan tangis haru yang sering sudah diseting Ada yang tahu salah satunya? Sesi Komentator Lebih Greget Jujur saja deh Sebagian besar dari kalian pasti menonton acara Dandut di Akademi ini Tak lain untuk mendengar komentar dan komentator yang panjang ngelontor ngidul itu kan Satu komentator bisa berkomentar dan bercanda ngakak sampai 20 menit lamanya Modal untuk program baru Guys, dengan durasi yang lama, pemasukan di Akademi jelas tak sedikit Karena sekarang di Akademi sedang berjaya, Indosier memang sedang menggenjutnya untuk mendapat untung sebanyak-banyaknya Dengan keuntungan itu, Indosier bakal bisa membuat program lain dan tayangan lain yang lebih baik dan juga mungkin lebih menguntungkan Indosier terinspirasi oleh Tersanjung Apakah ada yang tahu dengan sinetron judul Tersanjung? Coba deh tanya kakek atau emak kamu Ini adalah sinetron pertama Indosier yang tayang di Indosier yang punya rating tertinggi paling lama dengan episode panjang banget Jadi makin panjang episodenya, makin terkenal Rating juga makin tinggi Kenapa tidak manajemen mengikuti kesuksesan Tersanjung? Pengalihan Isu Sekarang coba deh kamu bayangkan kalau tidak ada di Akademi Setelah jam 10 malam setelah sinetron-sinetron itu selesai, kita akan terpaksa menonton berita politik Apa nggak makin pusing dan makin keruh negara kita kalau semua orang berbicara politik? Apapun alasan Indosier bikin acara ini, harus diakui tayangan ini kasih Indonesia banget deh Ya mulai dari gimmicknya, humornya, dan penontonnya By the way, kamu termasuk penonton setia di Akademi nggak nih? Nah itu tadi sejumlah alasan kenapa durasi di Akademi sangat elok Semoga bermanfaat ya Eits, tapi sebelum kalian beranjak, jangan lupa buat klik like, share, dan tuliskan pendapat kalian tentang di Akademi di bawah sana Terima kasih gengs, bye bye Sub indo by broth3rmax